Oke kita lanjut ke reading yang cara kedua ya teman-teman Yaitu dengan cara scan dan skim Jadi seperti yang kita pelajari kemarin di reading nanti teman-teman akan diberi 50 pertanyaan Yang paling lama itu dikerjakan 55 menit Nah kalau biasanya normalnya orang mengerjakan atau biasanya orang yang belum terbiasa ngerjakan TOEFL Belum kenal dengan TOEFL itu biasanya mereka akan membaca teksnya dulu Yang mana itu akan sangat menyita banyak waktu teman-teman Nah daripada membaca teksnya dulu ya teman-teman biar lebih menghemat waktu itu disarankan untuk membaca soalnya dulu Supaya nanti juga tahu langkah apa yang harus dilakukan dengan teksnya Apakah teman-teman harus melakukan apa namanya Apakah teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf saja Atau teman-teman harus melakukan scan dan skim atau dengan cara yang ketiga yang besok kita akan pelajari Nah untuk jenis soal yang cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf Itu mencakup jenis soal yang menanyakan garis besar mengenai teks atau penulis Jadi yang pertama ada main idea Yang kedua ada idea organization Dan yang ketiga ada tone, purpose, sama course yang kemarin sudah kita pelajari Nah hari ini kita akan lanjut ke teknik yang kedua ya teman-teman Namanya adalah scan dan skim Nah scan dan skim ini sendiri maksudnya adalah Kita harus cari dulu teman-teman Atau kita harus mengetahui letak di mana yang ditanyakan itu ada di dalam teks Jadi di pertanyaan nanti pasti ada kata kunci tertentu yang ditanyakan Jadi tentang apa Apakah mengapa, apakah kapan, apakah bagaimana dan sebagainya gitu ya Yang mana nanti jawabannya ada di entah dimanapun ada di dalam teks gitu ya Karena dia adalah pecahan kecil dari informasi yang ada di dalam teks seperti itu Nah untuk scan dan skim ini atau mencari yang ditanyakan dulu Di dalam teks itu nanti cara ini dipakai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai peritilan-peritilan kecil Atau bagian-bagian kecil yang ada di dalam teks teman-teman Nah kalau kemarin kan kita belajar membaca topik sentenya saja itu untuk garis besar mengenai teks Atau keseluruhan teks gitu ya Atau kalau nggak gitu tentang si penulis Sudut mana si penulis seperti itu Nah hari ini kita membahas tentang cara yang dipakai untuk menjawab bagian-bagian kecil yang ada di dalam teks Atau biasa disebut detail seperti itu Nah untuk jenis soal pertama yang cara mengerjakannya teman-teman harus melakukan scan dan skim dulu Itu adalah locate information Nah locate information sendiri itu artinya adalah Di mana si penulis itu menyebutkan atau membahas suatu topik yang ditanyakan di soal Gitu ya Nah untuk contoh soalnya kurang lebih seperti ini Jadi seperti biasa kalau di reading kenali dulu soalnya Kita baca soalnya dulu ya Di situ soalnya berbunyi Dimanakah di dalam teks penulis itu membahas komposisi atau kandungan dari meteor Nah kata kunci teman-teman di soal itu adalah komposisi dari meteor Oke Nah untuk jenis soal ini juga kadang bisa dikenali dari pilihan gandanya teman-teman Jadi pilihan gandanya adalah lain keberapa, lain keberapa, lain keberapa, lain keberapa seperti itu Nah ini adalah jenis soal yang menanyakan locate information ini Oke Nah caranya untuk pekerjakan mau gak mau teman-teman harus baca dengan cepat Sampai menemukan kata yang ditanyakan atau ide yang ditanyakan seperti itu Nah itu kalau kita baca Meteor Crater Yaitu sebuah kawah besar Kira-kira 40 mil timur ya Flagstaff Arizona Itu diperkirakan oleh para ilmuwan Telah terbentuk sebagai dampak dari tabrakan dari sebuah meteor yang berbobot 60 ribu ton Sekitar 50 ribu tahun yang lalu Nah tadi belum ada si penulis menyebutkan komposisi atau kandungan dari meteor Kita baca lagi lanjutannya Meteor yang terbuat dari nikel dan besi Nah disini teman-teman ketemu ya Jadi dalamnya meteor atau kandungan dari meteor itu adalah nikel dan besi Nah ini kita hitung letaknya di mana Nah biasanya teman-teman akan dibantu dengan ada ini Line ke 5 Line ke 5, line ke 10 Jadi setiap 5 line itu akan ditandai untuk memudahkan kita menghitung Nah tadi ditemukan di line ke 4 berarti ya teman-teman Kita cek Nah berarti jawabannya adalah yang berapa Line 4 sampai 5 Seperti itu Nah untuk jenis soal kedua Yang cara mengerjakannya juga scan dan scheme ya Itu adalah soal pronoun reference Oh iya sebelum kita ke pernah reference Saya mau menjelaskan dulu teman-teman Jenis soal locate information ini Tidak pernah ditemukan di Tufel ITP ETS yang online Jadi saya belum pernah menemukan soal locate information Itu di soal reading yang Tufel ITP online Tapi kalau offline ini ada teman-teman Jadi makanya Saya juga sarankan teman-teman untuk ambil yang online saja Kenapa? Karena banyak bab yang Tidak ada gitu ya Maksudnya lebih gampang karena babnya tidak terlalu banyak Seperti itu Kemudian berikutnya Ada soal tentang pronoun reference Atau rujukan kata ganti teman-teman Nah rujukan kata ganti Seperti yang kita tahu di Structure dulu ya Kata ganti itu fungsinya Menggantikan benda yang sebelumnya sudah disebutkan Nah nanti di reading itu teman-teman Ada pertanyaan yang menanyakan Kata ganti misalnya Dia laki-laki gitu ya Nah itu maksudnya siapa? Dia laki-laki disitu maksudnya siapa? Misalnya seperti itu Nah pronoun atau kata ganti Itu adalah menggantikan kata benda yang sebelumnya sudah disebutkan Maka untuk menjawab soal pronoun reference ini Teman-teman baca dari subjek predikat sebelum kata ganti itu disebutkan Gitu ya Nah untuk contoh soalnya kurang lebih seperti ini Jadi disitu soalnya berbunyi Kata ganti day di line kelima Merujuk kepada Nah kata ganti day di line kelima Nanti kalau teman-teman ngambil Yang offline atau yang onsite Yang datang ke tempat testnya Itu ada keterangan seperti ini Di line keberapa Nah kalau teman-teman ngambil yang online Itu nanti textnya ditebelin teman-teman Jadi nggak perlu susah-susah nyari Gitu ya Jadi udah kelihatan tempatnya di mana Nah nanti tinggal teman-teman baca dari kalimat sebelumnya Atau subjek predikat sebelum kata itu disebutkan Oke Nah subjek predikat sebelum kata itu disebutkan adalah kalimat sebelumnya Yang berbunyi Untuk bertahan hidup Tanaman-tanaman ini telah mengembangkan mekanisme untuk menjebak serangga Di dalam bungkus mereka Atau di dalam daun mereka Nah mereka memiliki cairan pencernaan untuk memperoleh nitrogen yang dibutuhkan Dari para serangga yang dijebak tadi Nah berarti dari sini itu yang menjebak serangga tadi teman-teman Yaitu this plant Atau tanaman-tanaman ini Nah kalau kita cek di pilihan ABCD Jawabannya adalah yang bravo Seperti itu Oke Nah kemudian untuk jenis soal ketiga Yaitu ada stated sama unstated details Nah stated sama unstated details itu maksudnya adalah Kalau yang stated ya teman-teman Stated itu adalah detail yang ada di dalam teks Jadi teman-teman dikasih empat pilihan ABCD Disuruh memilih antara ABCD yang mana yang benar Mengenai kata kunci yang ditanyakan di soal Berdasarkan teks tentunya gitu ya Nah kalau yang unstated detail itu kebalikannya teman-teman Dari empat pilihan ABCD Itu yang tiga itu benar Tentang kata kunci yang ditanyakan Yang satu itu salah Jadi teman-teman disuruh mencari Di antara pilihan ABCD Yang mana yang salah atau tidak disebutkan Mengenai kata kunci di soal Di dalam teks Seperti itu Nah atau kita ke contoh soalnya ya teman-teman Contoh yang stated dulu Yang benar dulu di pilihan ABCD Yang benar yang mana Tentang kata kunci yang ditanyakan gitu ya Nah disitu soalnya berbunyi Teks ini Menyatakan bahwa James Town itu Nah kata kunci teman-teman Di soal adalah kata James Town Memang untuk soal scan dan scheme Itu pasti teman-teman Terutama yang ambil yang online ya Itu pasti ada kata kunci di soalnya Untuk jenis soal scan dan scheme ini Gitu ya Nah James Town kata kunci teman-teman Itu disebutkan di kalimat pertama Di bagian akhir-akhir kalimat pertama Jadi kita baca kalimat pertama teman-teman Nah keterangan di kalimat pertama berbunyi Williamsburg merupakan sebuah kota bersejarah di Virginia Yang didirikan oleh penjajah Inggris Di tahun 1633 Yaitu 26 tahun setelah penjajahan Inggris Permanen pertama di Amerika Itu diadakan di James Town Nah jadi James Town itu Merupakan penjajahan Inggris pertama di Amerika ya Teman-teman Oke kita cek Nah jawabannya adalah yang Charlie Adalah penjajahan Inggris Permanen pertama di Amerika Jadi kayak nanyakan yang benar Tentang kata kunci gitu ya Kalau yang Alpha didirikan di tahun 1633 Nah yang didirikan di tahun 1633 Itu bukan James Town Tapi Williamsburg Gitu ya Yang ditanyakan di sini adalah James Townnya Kalau yang Bravo Didirikan 26 tahun setelahnya Williamsburg Nah ini kebalik Kalau kita pilih yang Bravo Jadinya Williamsburg dulu Baru James Town Sedangkan di teks tadi James Town itu didirikan Pertama kali Maksudnya oleh penjajah Inggris itu Didirikan pertama kali Baru 26 tahun setelahnya Yaitu tahun 1633 Williamsburg didirikan Seperti itu Kalau yang Delta Awal mulanya Dinamai Middle Plantation Nah tadi tidak ada Gitu ya Nah berarti jawabannya paling tepat Adalah yang Charlie Itu untuk yang Stated Detail Teman-teman Mengenai kata kunci yang ditanyakan Jadi dipilihan ABCD Yang mana yang benar Atau yang ada di dalam teks Nah sekarang yang Unstated Detail Kalau Unstated Detail Saya ulangi lagi ya Tadi Jadi yang mana diantara pilihan ABCD Yang salah Mengenai kata kunci di soal yang ditanyakan Gitu ya Di dalam teks Oke contohnya seperti ini teman-teman Disitu soalnya berbunyi Yang mana diantara berikut ini Yaitu pilihan ABCD berikut ini Yang tidak benar Nah biasanya nanti ada kata not digedein seperti ini Kalau enggak gitu Di belakang itu biasanya ada kata accept Artinya kecuali gitu Itu juga digedein teman-teman Gitu ya Untuk menandakan Kalau ini adalah Unstated Detail Atau jenis soal Yang kita disuruh mencari Pilihan ABCD yang salah Jadi ada Yang tiga itu berdasarkan teks benar Yang satu salah Nah kita disuruh milih yang salah Gitu ya Nah disini kata kunci teman-teman Adalah kata gadget Nah kata gadget pertama kali Kalau kita scan dan skim Itu disebutkan di kalimat kedua Nah kalimatnya berbunyi Kata gadget adalah Kata yang sedemikian itu Nah kalau kita enggak tahu Misalkan kata yang sedemikian itu Yang bagaimana Kita baca kalimat sebelumnya juga Supaya bisa paham maksudnya Nah disitu kalimat sebelumnya berbunyi Dalam bahasa Inggris Ada banyak sekali jenis Ungkapan-ungkapan yang berbeda Yang orang pakai Untuk menamai Sesuatu yang namanya Itu tidak diketahui Atau Dilupakan sementara Atau sementara lupa Gitu ya Nah kata gadget itu adalah Kata yang sedemikian itu Atau kata yang Dipakai untuk Menamai sesuatu yang Enggak tahu artinya Atau enggak Enggak tahu namanya Kemudian kalimat berikutnya Kata gadget itu pertama kali Dipakai oleh para Pelaut Inggris Di tahun 1850-an Dan mungkin Datang dari bahasa Perancis Yaitu GCT Yang berarti Pancingan kecil Atau kait kecil Seperti itu Nah kalau kita cek Pilihan ABCD Yang alpha Kata gadget itu Dipakai untuk Menamai sesuatu Ketika namanya Tidak diketahui Nah tadi ada Teman-teman Jadi kata gadget itu Salah satu Contoh kata Yang dipakai untuk Menamai sesuatu Yang kita enggak tahu Namanya Itu dinamai gadget Seperti itu Oke berarti Yang alpha bukan Karena yang ditanyakan tadi Adalah yang tidak benar Tentang kata gadget Gitu ya Nah kalau yang bravo Dia dipakai Di awal Abad ke 19 Nah ini yang digarisbawahi Teman-teman Berarti jawabannya yang ini ya Nah tapi kenapa Yang bravo ini salah Nah tadi kata gadget itu Dipakai oleh Para pelaut Inggris Di tahun 1850-an Nah itu juga Abad ke 19 ya Jadi abad ke 19 itu Sejak tahun 1801 Sampai 1890 Atau 1900 100 gitu ya Nah disedangkan Disini bukan Di permulaan Oke tapi di Sebentar saya menyebut dulu ya Oke bukan di permulaan Tapi di pertengahan Teman-teman Nah jadi yang bikin Yang bikin bravo ini jawaban Atau yang bikin bravo ini salah Adalah kata Beginningnya Itu harusnya In the middle of Gitu ya Bukan at the beginning Tapi in the middle of Gitu teman-teman Jadi yang salah adalah bravo Di kata beginningnya Jawabannya berarti yang bravo Nah kalau yang Charlie Kemungkinan besar Kata gadget itu Datang dari bahas Dari sebuah kata Di bahasa Perancis Nah tadi ada ya Itu kata Gacete tadi ya Yang artinya adalah Pancingan kecil gitu Teman-teman Atau kait kecil gitu Nah kalau yang Delta Apa namanya Penggunaan pertama kalinya Itu diketahui Oh sorry Itu merupakan oleh Pelaut Inggris Nah tadi juga ada Jadi pertama kali Dipakai oleh Pelaut Inggris Nah jadi jawaban yang salah Tentang gadget Itu adalah yang bravo Jadi jawabannya bravo Teman-teman Oke Jadi itu adalah Jenis soal yang Unstated detail Nah kadang untuk Pertanyaan Unstated detail itu Kadang teman-teman Harus membaca Sampai Paragraf itu habis Jadi mulai dari sini Sampai paragraf itu habis Selama dia masih ngomongin Tentang gadget Atau gadget Itu harus Dibaca sampai akhir Terus dieliminasi Yang mana diantara empat Yang tidak ada Dari yang teman-teman Sudah baca Atau yang salah Atau yang berlawanan Seperti itu Nah itu untuk Yang unstated detail Teman-teman Oke Nah sekarang Ke jenis soal terakhir Yaitu soal vocabulary Nah vocabulary sendiri Artinya adalah Pertanyaan mengenai Kosa kata Ya entah itu Technical terms Atau Istilah khusus Yang dipakai di Bidang keilmuan tertentu Atau konteks tertentu Nanti biasanya ditanyakan Teman-teman Atau ya Vocap secara umum Kosa kata secara umum Atau juga kadang Pertanyaan tentang idiom Teman-teman Idiom itu Kata-kata yang kita Nggak bisa artikan Langsung Harus Kita sambungkan Dengan konteks Seperti itu Nah tapi Untuk pertanyaan idiom Di vocap ini Saya belum pernah nemukan Yang dari soal ETS asli Kalau diprediksi sering Tapi kalau di soal ETS asli Nggak pernah Nah untuk contohnya Seperti ini teman-teman Disitu soalnya berbunyi An incumbent Di lain satu Itu kemungkinan besar adalah Nah kalau misalkan teman-teman Sudah tahu artinya incumbent Teman-teman tidak perlu baca teks Langsung cari di pilihan ABCD Terutama kalau misalkan Sinonominya cuma satu itu Yaudah berarti jawabannya yang itu Gitu ya Nah tapi kalau teman-teman Misalnya nggak tahu Vocap yang ditanyakan itu artinya apa Nah maka teman-teman Gunakan cara ini ya Baca kalimat sebelum kata itu disebutkan Kemudian baca juga kalimat setelah kata itu disebutkan Jadi nanti ada tiga kalimat yang akan teman-teman baca Ya jadi kalimat yang sebelumnya kata itu disebutkan Kalimat yang mengandung kata itu Dan kalimat setelahnya Nah kenapa kok seperti itu Karena teman-teman Kadang vocap yang ditanyakan Contohnya incumbent ini ya Itu biasanya dijelaskan di kalimat setelahnya Contohnya seperti ini Atau kadang dia itu adalah penjelasan dari kata yang Atau penjelasan atau gimana ya Kata itu adalah sudah dijelaskan di sebelumnya Gitu jadi kayak singkatnya itu sebutannya apa gitu Ya jadi biasanya penjelasan itu di sebelumnya Vocap itu disebutkan Kadang juga di setelahnya Makanya cara gampangnya teman-teman ngerjakan Itu bisa baca kalimat sebelumnya juga Gitu ya Nah tapi karena disini kebetulan Dia munculnya di kalimat pertama kan Gak ada kalimat sebelumnya Berarti kita cukup baca kalimat itu Dan kalimat setelahnya Nah kalimat itu berbunyi Atau kalimat pertama yang mengandung kata itu berbunyi Dalam sebuah pemerintahan Sorry Dalam sebuah pemilihan pemerintahan The incumbent itu umumnya memiliki Keunggulan yang kuat Atau keuntungan yang kuat Di atas Atau daripada pendatang baru Nah maksudnya incumbent itu adalah Seseorang yang sudah berada Di kursi Atau yang sudah menjabat Atau yang sedang menjabat Bukan pakaiannya is Dan oleh karena itu Memiliki Tingkat tertentu Atau tingkat Kepentingan tertentu Atau tingkat pengaruh tertentu Itu memiliki Peluang yang lebih besar Untuk terpilih daripada Orang yang tidak dikenal oleh para pemilih Nah berarti Income disini orang yang sudah berada di Ini ya teman-teman Di Kursi pemerintahan Nah berarti jawabannya paling tepat Adalah yang delta A current office holder Jadi pemegang kekuasaan saat ini Seperti itu Nah itu tadi adalah Keempat jenis soal Yang cara mengerjakannya Teman-teman lakukan scan dan skim dulu Baru nanti dibaca Cocokkan dengan pilihan ABCD Seperti itu Nah mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu Sebelum kita lanjut ke latihan Buat teman-teman Silahkan Tidak ada ya teman-teman Baik kalau tidak ada Kita lanjut ke latihan Buat teman-teman Kalau gitu Nah disini ada satu soal Seperti biasa Kalau reading waktunya 60 detik Dimulai dari sekarang Silahkan ya teman-teman Silahkan Silahkan Oke waktunya habis Silahkan jawabannya teman-teman Dikirim di chat ya Kemudian kita bahas bareng Baik ada jawaban alpha Dan saya lihat semuanya menjawab alpha Ya betul Jawabannya adalah yang alpha ya teman-teman Nah ini kan pertanyaannya gini Dimanakah di dalam teks Pendulis itu menyebut nama Betina tertua Atau Ya betina tertua gitu ya Di dalam kelompok atau kawanan gajah Nah pertanyaan saya ke teman-teman Jawaban teman-teman benar ya Itu letaknya di line kedua Nah namanya gajah tertua itu apa Teman-teman Kalau berdasarkan teks Boleh ditulis Di line kedua itu Namanya gajah tertua Itu namanya apa Berdasarkan teks ini Oke Kalau gitu kita bahas bareng Oke Elder female itu Artinya ya Betina tertua ya teman-teman Atau betina Apa ya bahasa Indonesia Betina sesepuh gitu Kalau di manusia itu Wanita sesepuhnya gitu Tapi ini Kalau di gajah Betina tertuanya gitu Nah namanya apa Namanya adalah Matriark Teman-teman Jadi matriark itu sebutan dari Gajah Betina tertua Biasanya yang memimpin kawanan Gitu ya Nah jadi jawabannya Letaknya di line kedua Nomor satu Jawabannya adalah yang alfa Nice Lanjut ke nomor berikutnya Teman-teman Oke silahkan dicoba dulu 60 detik Dimulai dari sekarang Silahkan Selamat menikmati Selamat menikmati Oke thumbs up Dan saya lihat ada jawaban Charlie Charlie Semuanya menjawab Charlie Kita cek bersama teman-teman Di situ pertanyaannya adalah Kata disseminated Is closest in meaning to Jadi kata disseminated itu Paling mendekati maknanya dengan Nah disseminated Disebutkan disini Tapi mungkin kalau teman-teman sudah Pernah mendengar kata disseminate Artinya Menyebarkan Atau Mendistribusikan Seperti itu teman-teman Sama ya Artinya menyebarkan Nah A, B, C, D Yang artinya menyebarkan Itu adalah Yang Charlie Dan yang jawaban A, B sama D itu Jauh teman-teman Dari kata disseminate Nah berarti jawabannya adalah Yang Charlie Oke Dan untuk vocab ini Akan sangat membantu teman-teman Terutama untuk menyingkat waktu Sudah tahu artinya Langsung pilih next Gitu aja teman-teman Oke Karena kalau kita baca disitu ya Jadi perubahan-perubahan Di penampilan Ini gitu ya Itu sangat mempengaruhi Budaya bermusik Di zaman Renaissance Jadi bagaimana orang-orang itu Berpikir tentang musik Sebagaimana cara musik Atau Yang dipikirkan orang-orang ya Maksudnya Jadi bagaimana musik itu Dikompose Atau dibuat Ditulis gitu Kemudian experience itu Musik Di alami Atau di Ya Didalami gitu ya Discuss itu dibahas Dan Diseminated itu Disebarluaskan Karena dia termasuk Kedalam salah satu Nilai budaya Seperti itu Jadi jawabannya adalah Yang Charlie teman-teman Gitu ya Lanjut lagi Ke nomor berikutnya Silahkan dicoba dulu Satu menit Dimulai dari sekarang Silahkan teman-teman Selamat menikmati Oke Waktunya habis Silahkan jawabannya Dikirim di chat teman-teman Baik ada jawaban Charlie Charlie Dan saya lihat Ada colors Charlie Kita cek bersama Disitu pertanyaannya adalah Kata use Itu paling berdekati Maknanya dengan Nah mungkin Kalau teman-teman ragu Dengan use apa Kita baca Subject predikat sebelumnya Subject predikat sebelumnya Berbunyi Jadi daun-daun Dari beberapa tanaman Itu berubah menjadi Merah atau ungu Use Yang disebabkan oleh Kelompok pigment yang lain Yang dinamakan Anthocyanin Nah use disini itu Menjelaskan Atau menjabarkan Kata Red or Purple Jadi merah Atau ungu Nah merah dan ungu Itu kan warna ya Teman-teman Jadi jawabannya yang paling tepat Use itu maksudnya adalah Colors Atau warna Nice Lanjut lagi ke nomor berikutnya Silahkan teman-teman Dicoba lagi Satu menit dimulai dari Sekarang Silahkan Selamat menikmati I Oke waktunya habis Yang sudah ada jawaban boleh dikirim di chat Dan saya lihat ada jawaban Charlie Baik kita cek bersama Seperti biasa kita baca soalnya dulu Di situ soalnya berbunyi Berdasarkan paragraf ketiga Bagaimanakah anthocyanin itu berbeda Dari pigment tanaman yang lain Nah anthocyanin tadi disini Kita baca teman-teman Jadi disitu disebutkan Nah ini ada kata unlike di kalimat berikutnya Memang biasanya tidak jauh-jauh seperti ini Jadi mulai dari sini Jadi tidak seperti Klorofil dan karotenoid Anthocyanin itu biasanya Tidak dibuat Sampai Akhir musim Musim tumbuh Atau musim Apa ya Mungkin maksudnya musim tumbuh Ini musim Produksi Produktif gitu ya Nah berarti kalau kita cek Yang alpha Anthocyanin itu biasanya dihasilkan Dalam jumlah yang lebih besar Nah bukan di jumlahnya Perbandingannya adalah di waktunya ya Jadi kalau Klorofil sama karotenoid itu muncul Atau diproduksi Di Awal Musim Tumbuh gitu Sedangkan Anthocyanin itu Di akhir-akhir Seperti itu Nah bukan masalah jumlahnya Alpha bukan Kalau yang bravo Anthocyanin itu tidak ada Di daun Tanaman-tanaman Berbuah Nah bukan ya Teman-teman Sebentar Apakah ada disitu keterangan Nah di kalimat setelahnya itu Malah justru Disebutkan teman-teman Jadi Anthocyanin itu Tin disini kata kerja ya Artinya Merubah warna Buah-buahan Seperti misalnya Cranberry Kemudian Buah Apa namanya Anggur ungu Nah berarti Anthocyanin itu juga ada di Tanaman buah-buahan Nah berarti yang bravo Bukan Kalau yang charlie Anthocyanin itu Membutuhkan klorofil Dan karetonoid Untuk Menghasilkan warna Bukan teman-teman Jadi tidak ada Hubungan Butuh-membutuhkan Gitu ya Kalau yang delta Anthocyanin itu Tidak ada Di daun-daun Selama Bagian awal Atau awal-awal Gitu ya Dari Musim Tumbuh Nah ketemu Jawabannya yang paling tepat Adalah yang delta Teman-teman Oke Jadi jawabannya delta ya Tidak apa Kita lanjut lagi Ke nomor berikutnya Silahkan teman-teman Satu menit Dimulai dari sekarang Silahkan Terima kasih Terima kasih Silahkan teman-teman Silahkan teman-teman Oke Oke waktunya habis Dan ada jawaban Dan ada jawaban alpha Alpha Dan saya lihat semuanya Teman-teman menjawab Alpha ya Kita cek Seperti biasa Dibaca soalnya dulu Kalau di reading Disitu soalnya berbunyi Jadi kata it Itu merujuk kepada Nah it ini ya Teman-teman Kita baca subjek predikat Sebelumnya Yaitu dari kalimat pertama Berarti Disitu kalimatnya berbunyi Batu bara Itu terbentuk Ketika Tanah gambut Itu secara Memadai Itu dikompres Atau ditekan Oleh beban Dari Apa ya Kandungan-kandungan Di atasnya gitu ya Untuk memaksa air Dan Zat-zat lain Itu keluar Darinya Nah berarti Dari apa Yang Apa Yang tertekan tadi Yang tertekan tadi Adalah tanah gambut Nah berarti Jawaban yang paling tepat Disini adalah Bravo teman-teman Oke jadi Saya ulangi lagi ya Jadi batu bara Itu terbentuk Ketika tanah gambut Itu dikompres Atau tertekan Atau ditekan Oleh beban Tumpukan di atasnya Gitu ya Untuk memaksa air Dan Zat-zat Lain Itu keluar Darinya Yang meninggalkan Masa dari karbon Yang terkonsentrasi Atau yang padat Yang dinamakan Kohl tadi Gitu ya Nah berarti It-nya disini Itu yang Ditumpuk Dengan beban berat tadi Jadi jawabannya adalah Pit Oke jadi nomor ini Jawabannya adalah Tanah gambut Atau pitnya Oke gak apa-apa Lanjut lagi Ke nomor berikutnya Silahkan teman-teman Dicoba dulu Satu menit Dimulai dari sekarang Silahkan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Teman-teman Dikirim di chat dulu Sedapetnya Kemudian kita bahas Barang Ada jawaban Delta Delta Dan saya lihat Semuanya menjawab Delta Kita cek ya Seperti biasa Baca soalnya dulu Disitu soalnya berbunyi Kata migrasi Atau migration Itu paling Mendekati maknanya Dengan Tanpa melihat Tekst Sebenarnya kita Sudah tahu ya Migrasi itu adalah Perpindahan penduduk Jadi Migrasi itu Perpindahan Jawabannya paling tepat Antara ABCD Yang Menyatakan Perpindahan itu Adalah yang Delta Ya that's right Jawabannya Delta Movement Nah disitu Kalau kita baca ya Kalimatnya berbunyi Gerakan Country Life Di awal Abad ke-20 Amerika Serikat Itu diawali Oleh Sekelompok Reformer Yang berorientasi Secara sosial Yang mempercayai Bahwa Bangsa itu Sebagai Satu kesatuan Itu Akan Lemah Akan menjadi Lemah Atau akan Dilemahkan Oleh Perpindahan Yang terus-menerus Dari Kaula muda Atau para pemuda Yang ambisius Dan cerdas Dari Tepian kota Menuju kota besar Karena Ketidakpuasan mereka Dengan Standar hidup Di desa Dan Institusi-institusi Sosial Nah Migrasi di sini kan Berarti artinya Perpindahan Dari Awalnya dari desa Ke kota Jadi jawabannya Yang delta Nice Lanjut ke Number 7 Silahkan Teman-teman Dicoba dulu Satu menit Dimulai dari sekarang Silahkan Selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Karena memang masa-masa belajar. Kalau orang dewasa kan mikir untuk menghidupi keluarga. Jadi lebih ke ekonomi. Kalau untuk belajar ya anak-anak. Fokusnya memang waktunya belajar seperti itu. Nah kemudian untuk benar-benar mengatasi atau mengimbangi gitu ya. Perubahan-perubahan di dalam masyarakat desa itu harus berawal dari anak-anak. Nah kemudian yang terakhir atau yang ketiga. Nah karena mereka itu... Because they appropriated money and said... Jadi mereka itu menyumbangkan uang gitu ya. Jadi mereka di sini maksudnya adalah pemerintahan. Ya jadi pemerintahnya ya Amerika itu menyumbangkan uang dan mengatur standar instruksional dan kurikulum gitu ya. Pemerintah state-state itu pemerintah negara bagian itu bisa mempengaruhi sekolah. Sebagaimana mereka tidak bisa mempengaruhi institusi-institusi yang lain. Jadi maksudnya karena pemerintahan itu bisa mengatur sekolah teman-teman. Sedangkan pemerintah itu nggak bisa mengatur institusi-institusi yang lain. Saya nanya. Tapi kalau sekolah bisa. Jadi itu tadi ketiga alasan. Yang pertama, banyak anak-anak yang umurannya umur sekolah. Kemudian yang kedua, anak-anak itu memang lebih bisa belajar daripada orang dewasa. Dan yang ketiga, karena pemerintah bisa mempengaruhi sekolahan dibandingkan institusi yang lain. Nah kita cek ABCD. Yang mana yang tidak disebutkan dari tiga tadi. Kita cek ya. Yang alfa, sekolah itu memainkan peran penting di kehidupan sosial desa. Ada ya tadi teman-teman. Yang mana itu disebutkan di... Nah ini di sini. Mulai koma ini teman-teman. Berarti alfa bukan jawabannya. Karena kita disuruh mencari yang tidak. Atau kecuali mencari yang salah. Nah kalau yang bravo, sekolah itu bisa dengan mudah dipengaruhi oleh pemerintah negara bagian. Nah tadi juga ada, jadi state governments could influence schools. Oke berarti bravo bukan teman-teman. Nah kalau yang Charlie, anak-anak yang didaftarkan di sekolah itu mereka mampu untuk membuat perubahan lebih mudah daripada orang dewasa. Maksudnya membuat perubahan itu beradaptasi tadi ya. Belajar dengan keadaan sekitar mereka. Nah berarti Charlie juga ada tadi teman-teman. Nah ini, children who were more adaptable than adults. Nah kalau yang delta, sedikit sekali anak-anak desa itu mampu datang ke sekolah secara regular atau secara teratur. Atau setiap hari lah bisa jadi seperti itu. Bukan ya teman-teman. Karena tidak ada tadi apakah anak-anak di desa itu bisa datang setiap hari ke sekolah atau tidak. Jadi informasi yang delta ini tidak ada. Ini kalau bisa kita nyebutnya ngarang gitu ya teman-teman. Ini informasi yang tidak ada di dalam teks. Jadi informasi yang salah. Oke jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang delta. Karena memang tidak ada di dalam teks. Seperti itu. Oke. Tidak apa-apa. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nomor 8. Terakhir berarti teman-teman. Dicoba dulu 1 menit. Dimulai dari sekarang. Silahkan. Terakhir berarti teman-teman. Selamat menikmati. Oke waktunya habis. Silahkan jawabannya dikirim di cek teman-teman. Baik saya lihat semuanya menjawab Charlie ya. Mari kita cek. Di situ soalnya berbunyi. Berdasarkan paragraf kedua. Kenapa gereja itu berbeda dari institusi-institusi yang lain. Nah gereja itu dibahas di kalimat terakhir teman-teman. Di situ disebutkan gereja. Di situ disebutkan gereja. Baik and trust itu berarti artinya itu di sisi lain gitu ya. Jadi gereja di sisi lain merupakan. Sorry. Gereja itu juga penting di sisi lain gitu ya. Bagi orang-orang desa. Tapi gereja itu self-directed itu maksudnya adalah diarahkan sendiri. Maksudnya berarti mereka independen teman-teman. Atau tidak terikat gitu ya. Tidak bergantung pada pemerintah gitu ya. Maksudnya dia bisa berjalan sendiri. Dan tidak bisa dengan mudah dipengaruhi oleh pihak luar. Nah berarti bedanya sama sekolah. Sekolah tadi bisa dipengaruhi oleh pemerintahan. Nah sedangkan gereja tidak bisa teman-teman. Tidak bisa seenaknya dipengaruhi bahkan oleh pemerintah. Nah berarti jawaban yang tepat di situ adalah. It was not an... No bukan yang Bravo. Kalau yang Charlie it was more independent. Nah ketemu. Jawabannya adalah yang Charlie ya teman-teman. Jadi gereja itu lebih independent. Atau independent itu berdiri sendiri. Atau tidak bergantung. Atau tidak terikat gitu ya. Daripada institusi-institusi desa yang lain. Seperti itu. Oke nice. Jawabannya adalah yang Charlie. Betul teman-teman. Nah itu tadi adalah jenis soal reading. Yang cara mengerjakannya teman-teman harus melakukan scan dan skim dulu. Atau mencari di dalam teks. Di mana kata kunci yang ditayakan di soal itu ada. Nah baru nanti teman-teman pahami. Kemudian lakukan eliminasi di pilihan jawaban. Nah sambil saya absen. Mungkin ada yang pengen ditayakan dulu dari teman-teman. Silahkan. Oke sudah selesai saya absen. Oke sebenarnya tidak ada jawaban. Maksudnya sepertinya tidak ada pertanyaan maksud saya. Atau nanti ketika teman-teman latihan di luar kelas. Menemukan kesilitan apapun. Boleh silahkan Jabri saya. Nanti saya bantu lewat Jabri. Baik. Kalau gitu terima kasih teman-teman. Thank you so much for having me today. I'll see you again next time. Besok kita chapter terakhir ya. Bila saya say. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And have a good night semuanya. See you next time.